Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Aris Hikagun Siawan pada video kali ini kita akan memperbaiki TV dengan merek tidak ada merek tidak ada keluhannya adalah ada suara tidak ada gambarnya ada suaranya tetapi tidak ada gambarnya ya, bisa lihat ya gak ada gak ada gambarnya sama sekali ada suaranya jadi apa ya kita kira teman-teman ini TV Cina gak ada mereknya daripada kita penasaran mending kita bongkar aja langsung oke ya kawan-kawan kita cek dulu tegangan B plusnya yaitu Bp110-115 voltnya di Elko B plus kita colokkan dulu oke setelah dicolokkan oh salah, salah kabel ntar colokkan, kita cek ya tegangan ya terukur berapa ini terukur 52 volt jadi tegangannya ngedrop ya 52 volt saja jadi ini kita perlu mengecek bagian dari rangkaian B plusnya karena dia drop tinggal 51 volt maka TV tidak bisa start oleh karena itu kita coba untuk mengecek Elko nya terlebih dahulu dan menggantinya lalu kita ukur apakah memang penyebabnya adalah Elko yang rusak atau penyebab yang lainnya di area primernya oke kawan-kawan setelah saya cabut apa Elko nya ukurannya 160 100 mikro farat ternyata kakinya berkarat ya jadi kakinya ini berkarat korosi kalau katanya teman-teman bahasa kerennya korosi ya coba kita cek pakai mode kapasitor ya coba ya kita cek pakai mode kapasitor disini apakah nilainya benar 100 mikro farat atau tidak jadi nilainya berapa ini tidak terdetek ya walaupun dia dibawa 100 mikro farat dia akan terbaca kalau tidak berarti dia emang rusak kayaknya rusak jadi wajib kita ganti kalau bahasa jawanya wajib kita gantos nikki wajib kita gantos nah tidak ada ya nilainya tetap ya tidak ada tidak terbaca saya akan coba ganti ini dulu apakah setelah mengganti ini tv akan kembali menyala ya kita lihat saja nanti oke tetap di channel saya rizki agung setiawan oke sekarang kita tinggal waktunya untuk mencoba ya ya kita coba ukur kita colokkan dulu apakah tegangan mau stabil apakah tegangan mau stabil atau tetap drop kita coba dulu ya jadi kita alihkan dulu ke mode volt meter kita colokkan dulu AC nya oke tegangan 103 volt oke berarti sampai sini tegangan sudah normal seharusnya tv bisa start setelah transistor horizontal saya pasang oke saya akan coba pasang dulu transistor horizontal nya apakah tv mau menyala atau tidak dan ini jelas tegangan sudah normal kembali yaitu 103 volt tergantung potensiometernya kita atau trim pot kita putar untuk menambah atau mengurangi nilai tegangan dari feedback pengontrolan apa regulator primer ini jadi penyebabnya tadi adalah sudah ditemukan bahwa elko 160 volt 160 volt 100 mikro farad nya rusak oke kita pasang dulu transistor horizontal oke teman-teman kita pasang dulu apa jekor nya untuk mencoba tv ini apakah mau menyala atau tidak setelah kita ganti elko 160 volt nya tv start oke dia start ada suaranya dan ada gambarnya oke berarti tv sudah kembali normal bisa dilihat ya gambarnya ini dia gambarnya bisa dilihat lumayan bagus masih ya di tv mau menyala dengan normal tanpa ada kendala lagi ya kita tinggal bungkus dan antarkan ke yang punya ya kan sudah bisa nyala normal oke kita cek satu persatu untuk channel nya jadi itu ya teman-teman apabila teman-teman mengalami kerusakan atau tv nya rusak di bagian elko nya harap diperiksa dulu elko nya apakah berkarat atau tidak kakinya karena banyak kejadian tv tidak mau menyala karena elko nya itu berkarat oke terima kasih sekian dulu untuk service harian atau service vlog pada hari ini bila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar bila channel ini bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih selamat menikmati